Mafia peradilan itu kalau setahun sekali para mafia itu rakernas, kita ini negara demokrasi ketiga kuantitas terbesar dunia, negara hukum keempat kuantitas terbesar dunia, tapi kualitasnya demokrasi 54. Kualitas negara hukum 64, lebih kacau lagi, jadi memang tanggung jawab para ahli hukum untuk memperbaiki ini, jadi kalau mafia peradilan itu kalau setahun sekali para mafia itu rakernas, itu cuma segelintir orang tapi lumayan banyak. Mereka rakernas setiap tahun, lalu masing-masing melapor, siapa yang paling banyak dapat duit? Polisi lapor, sekian dapatnya, jaksa lapor, ternyata sama banyaknya antara polisi sama jaksa itu. Tapi sebenarnya lebih banyak jaksa, karena jaksa itu kerjanya sampai eksekusi, tukang pers ini, di pers-pers semua. Nah terus sampai terakhir panitra, panitra itu suka ngaku, hakimnya minta sekian, padahal dia, hakimnya pindah-pindah, provinsi ini pindah sana-pindah sana, panitra nya disitu aja, dia jadi manager. Terakhir, gitu loh. Nah terakhir baru hakim, hakim itu biasanya hasil perasan ini sudah tinggal tulang-tulangnya, baru dapat tulang-tulangnya itu. Iya kan? Tapi kata pengacara, waktu rapat rakernas itu, iya pak hakim, bapak tinggal dapat tulang-tulangnya, tapi di dalam tulang ada sum-sum. Nah gitu. Jadi walah hasil semua dapat, semua kebagian, tapi yang paling banyak dapat itu advokat. Mulai dari sebelum kejadian, sampai eksekusi, sampai terus dapat. Makanya advokat itu kaya-kaya. Nah mudah-mudahan saudara boleh kaya, tapi idealisme jangan lupa. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!